Cerdas tapi sakit gimana? Kita ingin berkontribusi untuk bangsa, kita itu dakwa Bilisan dan Bilhal ya. Bilhal ini menunjukkan bahwa warga LDI berkontribusi besar bagi kesehatan bangsa. Masalah warga LDI tidak merokok, insya Allah sehat, minimal parunya ya. Minimal parunya sehat gitu. Dan uang untuk rokok bisa dialihkan untuk gizi anak-anak kan. Itu juga meningkatkan daya tahan tubuh, kecerdasan dan lain-lain. Jadi luar biasa kontribusi LDI ini. Saya bangga jadi orang LDI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainers, apa kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Dika Saputra. Dan kali ini kita akan berbicara bagaimana kesehatan di Indonesia serta peran dari Lembaga Da'wah Islam Indonesia terhadap program-program yang dicanangkan untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan angka kesehatan khususnya di Indonesia. Dan berdasarkan rilis WHO pun kita juga masih tergolong, masih rendah untuk indeks kesehatannya dan angka harapan hidupnya juga masih rendah. Lantas apakah yang sebenarnya menjadi problem? Kemudian juga bagaimana solusinya kita saat ini sudah kedatangan. Yang pertama ada Dr. Gigi Haji Diki AM Harun SP Ortodonti, yaitu spesialis ortodonti, ketua DPW Jawa Barat. Selamat datang dok. Kemudian juga ada Dr. Aditya M. Biomed. Ini ketua DPW Lampung. Siap. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di Lines. Kayaknya perdana semua nih ya. Iya. Perdana tapi materinya lumayan berat. Ya kita berbicara tentang kesehatan ini. Mungkin yang perlu kita tahu terlebih dahulu, saya ke Dr. Adi terlebih dahulu lah. Terkait dengan kesehatan, indeks kesehatan Indonesia saat ini seperti apa Anda melihatnya? Iya, jujur kita harus mengakui bahwa pasca pandemi, terutama kita disadarkan bahwa struktur atau infrastruktur kesehatan di Indonesia itu tidak baik-baik saja. Ya kita mohon maaf, kita juga memang kita bebas dan dengan cepat pulih dengan lumayan baik dibandingkan negara-negara yang mengalami pandemi yang sama. Tapi pandemi itu juga menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan di negara kita ternyata masih rapuh. Kalau kita bisa bicara jujur begitu. Kemudian juga sistem kesehatan kita, kalau kita lebih dalam bilangnya itu kedaulatan. Kebetulan saya juga yang mengalami langsung, itu bagaimana pasien pada saat memerlukan terapi yang dibutuhkan itu, kita tidak punya. Oke. Dan beberapa negara itu menahan. Yang biasa kita gampang mengeksplor, misalnya bahan baku obat lah. Bahan baku obat itu semua kan takut nih. Iya. Tidak mau jual. Kita tidak punya. Nah, kemudian misalnya yang paling menyedihkan itu misalnya obat-obat yang terapi yang digunakan untuk imunogobulin yang saya tahu ya. Jadi misalnya kayak gamaras yang sangat dibutuhkan pada pasien-pasien kritis pada saat itu, tidak ada barangnya. Dan kita cari di dunia manapun, produsernya nggak mau menjual. Ditahan ya. Ditahan. Karena mereka takut kalau penduduk mereka juga mengalami. Jadi mereka, kita memang, ya kalau saya sih bilangnya introspeksi ya. Kita tidak menyalakan. Kita tidak menyalakan pemerintah. Tapi kita juga akhirnya mungkin harusnya makin mawas diri. Baik. Makin introspeksi bahwa sistem kesehatan di negara kita masih jauh daripada kata baik. Baik. Oke. Jauh dari kata baik menurut Dr. Andit Terdiki. Mungkin Dr. Terdiki juga bisa menambahkan bagaimana melihat kalau tadi yang digarisbawai adalah infrastruktur kesehatan yang masih belum katakanlah baik seperti itu. Bagaimana dong? Ya saya menambahkan sedikit ya bahwa betul negara kita sebetulnya ada kejomplang sih sebetulnya. Ada yang satu sisi yang melesat tinggi sekali dalam teknologi yang luar biasa. Tapi ada juga daerah-daerah atau tempat-tempat tertentu yang memang infrastruktur maupun suprastrukturnya memang belum siap. Termasuk tenaga medis misalnya kan kemarin itu. Setelah ada pandemi ini kan kemudian berlomba-lomba spesialisisi paru dulu yang tidak diminati kemudian jadi banyak diminati dan lain-lain. Sepakat bahwa kita perlu introspeksi, kita menyiapkan diri, bukan berarti kita mengharap ada pandemi lagi ya. Tapi sedia payung sebelum hujan itu pasti ya. Tapi kita ditolong ya, kita ini negara tropis di mana corona itu kan juga tidak terlalu happy di negara tropis ya kan. Gampang mati kena sinar matahari. Dan nampaknya bangsa kita cukup punya daya tahan yang luar biasa ya. Selain kebijakan pemerintah yang membuat corona di kita juga cepat berlalu, ditetangani dengan baik tanpa harus ada penutupan secara total yang masih tetap berinteraksi, ekonomi tetap berjalan. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bertahan dan kita lolos ya. Oke baik, karena mungkin ini juga berkat kerjasama stakeholder seperti itu. Masyarakat pun bodoh-bodoh menutup diri semua, mengisolasi diri dan lain sebagainya. Baik, infrastruktur kesehatan. Sementara kita melihat bahwasannya dari anggaran APBN seperti itu. Kucuran dana itu yang paling besar untuk mendapatkan ini adalah pendidikan, kesehatan. Bagaimana Anda melihat sebenarnya apakah ini tidak tepat sasar atau bagaimana? Wah kalau mau jujur kita belum dong, belum ideal. Kalau pendidikan sudah ideal, 20% dari APBN itu sudah baik. Tapi kesehatan masih di bawah 5% kita. Bandingkan dengan negara tetangga ya, kita nggak usah bandingkan misalnya Singapur deh. Singapur itu sudah di atas 12%, Malaysia hampir 15% gitu ya. Kalau di Eropa itu hampir 20-30%. Mereka menganggarkan dari APBN mereka, kita masih 5% aja nggak sampai. Masih 5% mereka. Nggak sampai. Dan itu mohon maaf memang mungkin ya skala prioritas ya. Skala prioritas yang memiliki kebijakan. Saya harus jujur bilang negara kita punya keinginan untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi kalau kami orang kesehatan, cerdas tapi sakit gimana? Nah kan harusnya itu cerdas dan sehat. Betul. Kalau cerdas tapi dia sakit-sakitan, kalau dia sakit terus susah untuk berobat, ya saya pikir cerdasnya jadi kurang maksimal dimanfaatkan. Jadi harusnya sih menurut saya paling nggak kita ya hampir sama lah dengan pendidikan. Mungkin nggak 20%, tapi mungkin ya separuhnya ya. Atau bisa sampai Singapura 15% gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa kita berharap ke depan negara kita itu akan menjadi negara yang cerdas serta sehat. Tentunya gitu mas. Tentunya juga indeks pembangunan kesehatannya tadi ya kita harapkan. Karena memang 5% ternyata masih jauh sekali dokter Diki. Bagaimana tanggapan dokter Diki terkait dengan ini juga? Betul. Jadi fondasi membangun bangsa, bangsa mau maju itu fondasi ini 2 harusnya. Pendidikan dan kesehatan. Pertis apa yang disampaikan dokter Adi tadi bahwa 2 ini harus menjadi prioritas harusnya. Jadi nggak terlalu jomblang. Kalau diamanatkan di undang-undang bahwa untuk pendidikan 20%, kesehatan belum dianggarkan sebesar itu. Tapi luar biasa untuk kesehatan ya. Kesehatan itu tertolong oleh faktor swasta juga. Suasanya juga ikut bergerak. Di mana kemudian juga walaupun berbayar dan artinya butuh biaya lebih tinggi. Tetapi punya peran juga menyehatkan bangsa ini. Termasuk lembaga kedakwah kita ini. Lembaga ELD ini dalam 8 program itu salah satunya programnya kesehatan. Dan kita setiap bulan, setiap konsolidasi organisasi itu ada penyampaian dari dokter-dokter kita yang tergabung dalam FKKI menyampaikan informasi berikut kesehatan, pendidikan edukasi kepada masyarakat. Terutama warga ELDI. Selebihnya kan tentu warga ELDI juga warga Indonesia juga sama kan. Nah ini bagian dari peran serta masyarakat sosial community ini yang kemudian ikut bahu-membahu membangun bangsa. Oke baik. Artinya dari ini kita dapat menggarisbawahi bahwasannya memang indeks pembangunan kesehatan kita juga masih kurang. Dan kita berharapnya juga ini dapat meningkat. Kita masuk ke ranah lembaga dawah Islam Indonesia terhadap program-program yang dicanangkan untuk membantu pembangunan kesehatan sendiri. Seperti apa dokter Diki? Iya. Tadi dibilang sama dokter Diki kita punya 8, dulu bilangnya klaster ya. 8 klaster program unggulan salah satunya tentang kesehatan. Memang waktu itu dicanangkan pada saat kita sedang pandemi ya. Dengan tadi saya bilang di awal bahwa kita mengalami kesulitan bahan obat gitu. Sehingga Bapak Ketua Umum coba mencanangkan di masing-masing rumah tangga untuk menanam tanaman herbal. Nah misalnya jadi kalau sakit jangan harus ke dokter, jangan harus ke rumah sakit. Coba diobatin. Kebetulan Alhamdulillah kita diwarisi oleh sistem pengobatan juga oleh nenek moyang kita. Yang mungkin kalau kearifan lokal yang memang harusnya kita lebih gali lagi. Ternyata banyak kok yang setelah diteliti memang punya dasar yang evident based-nya. Menurut kedokteran bisa dipertanggung jawabkan. Saya kebetulan terlibat waktu pemasaran ada yang namanya, Mas Dika ingat namanya Temulawa. Temulawa itu kan sudah lama di Indonesia digunakan dan diekspor. Negara-negara asing sangat senang sekali tuh mengimpor Temulawa dari Indonesia. Ternyata kurkumin dalam bahasa latin itu kan sangat baik. Terutama untuk penyakit hefar ya. Nah itu jadi mereka mempergunakan itu. Dan nenek moyang kita juga mengajarkan bahwa sakit kuning, yang kuning itu kan hati gitu. Itu biasanya diberikan Temulawa. Nah jadi itu baru satu obat. Dan setelah dibikin pendelitian, kemudian dibuat, dicari sezat berhasiatnya, makanya ketemu kurkumin itu ternyata luar biasa. Itu baru satu obat loh Mas Dika. Nah jadi memang dengan LDI mengajak kembali ke rumah tangga masing-masing untuk menanam obat-obat tradisional gitu ya. Kita harapkan kita tidak hanya, tidak tergantung dengan sistem kesehatan kita, tapi kita juga punya andil besar bahwa kita bisa sehat tanpa obat-obat kimiawi. Oke, tanaman obat keluarga, herbal seperti itu. Baik dari delapan program unggulan tersebut, kesehatan menjadi salah satu hal yang terpenting juga. Karena kita mengingat bahwasannya seperti apa yang disampaikan dokter Adit tadi. Walaupun orang pintar, kalau sakit-sakitan susah juga. Nah artinya, kita melihat tadi ada tanaman obat keluarga. Mungkin apalagi selanjutnya program-program yang ada di dalam Lembaga Da'wah Islam Indonesia untuk mendukung Kementerian Kesehatan ini. Ya, ini luar biasa sih visinya DPP ya dalam merumuskan program kerja. Kita paham bahwa core bisnis kita kan LDI itu lembaga da'wah ya. Kita da'wah. Tapi kita sadar kalau da'wah itu tidak berdiri sendiri. Da'wah itu butuh dukungan ekonomi, butuh dukungan ketenangan, kemasyarakatan, kewarangan negaraan. Dan butuh dukungan kesehatan gitu. Artinya semua warga LDI ini pendakwah sebetulnya kan. Pendakwah. Jadi pendakwah ini harus sehat. Bagaimana kalau pendakwah sakit gitu. Orang nggak mau didakwahin sama kita kan. Bahkan keluar rumah pun kita enggan. Nah ini prinsip dasarnya ya. Kemudian tadi sampaikan bahwa kita didorong untuk menggunakan tanaman herba. Herba itu kan kalau bahasa gampangnya tidak punya efek samping ya. Nggak tahu kalau efek depannya. Ada efek samping, nggak ada efek samping. Jadi artinya memang itu kembali lagi bisa dicernak secara utuh. Kemudian tidak. Kalau obat-obat kimiawi kan ada efek samping ya. Kemudian ke ginjal dan lain-lain. Nah kalau asesi melihatnya begini ya. Kita ingin berkontribusi untuk bangsa. Salah satunya menyehatkan anak bangsa. Mulai berangkat dari warga LDI sendiri. Nah kemudian bisa kalau memungkinkan ditularkan kepada tetangganya, temannya, dan lain-lain. Itu akan lebih baik gitu. Penggunaan herba ini sekarang kan udah malah ditulis secara resmi juga. Bahkan herba-nya juga sudah dibuat pil ya dok. Dibuat kemasan yang menarik dan lain-lain. Dan ini punya nilai jual juga. Endingnya kepada nilai ekonomi juga. Jadi saya rasa kontribusi LDI untuk bangsa dalam bidang kesehatan luar biasa. Oke ini kita sepakat bahwasannya lembaga dakwah. Tapi seluruh problem seluruh digarap. Pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi sebuah tantangan lah. Katakanlah seperti itu. Karena memang lembaga dakwah Islam Indonesia ini juga berperan aktif dari seluruh sektor. Menyongsong Indonesia emas 2045. Nah katakanlah yang baru-baru ini meresahkan. Yaitu cacar monyet. Nah ini bagaimana mungkin dokter Adit melihat ini? Karena ini juga dikhawatirkan menjadi sebuah pandemi baru gitu. Setelah datangnya covid, ada lagi nih cacar monyet. Itu sebenarnya bagaimana nih sebenarnya? Mungkin saya harus pelan-pelan menjelaskan ya. Jadi gini, menurut literatur bahwa penyakit yang berdasarkan lingkungan, itu kan gini. Antara khos, khos ini bisa manusia, bisa hewan, sama agen penyakit itu sebenarnya mereka itu bersanding. Sementara lingkungan itu di tengah, jadi netral. Jadi dia akan mempengaruhi khos maupun mempengaruhi si agen penyakit. Misalnya kita contoh kemarin, kita kena corona ya. Covid itu virus, kemudian kita manusia, sistem pertahanan tubuh kita lemah, sehingga covid bisa masuk. Nah, lingkungan, lingkungan juga tidak mendukung ke kita. Lingkungan mendukung ke si corona. Karena waktu itu di Wuhan, yang tadi dokter Diki bilang kan, awalnya di sana memang udaranya, lingkungannya itu membuat si virus jadi bisa berkembang tuh. Sehingga akhirnya begitu sudah ke manusia di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia, si virus tuh tidak mau dong langsung musnah. Dia akan bermutasi, bermutasi, dan yang masuk ke Indonesia mungkin sudah ribuan atau jutaan kali mutasi. Sehingga sangat infeksius ya. Kemudian kalau dibilang tadi cacar monyet, cacar monyet itu awalnya memang cacar yang menyerang monyet. Jadi kalau ini kan tadi manusia, ini virusnya, yang ini monyet sama virus cacarnya. Gara-gara cacar mukanya kayak monyet. Atau cacar bawain monyet. Jadi gini, cacar monyet itu pertama kali menyerang monyet. Memang menyerang monyet di daerah Kongo, di Afrika, sekitar tahun 1950 gitu. Mutasi artinya. Jadi gini, jadi di dunia cacar itu sudah eradikasi. Sudah hampir tidak ada, kena manusia. Tapi dia kena monyet. Nah, monyet ini kena cacar. Sehingga dia menyebarkan awalnya kan tidak ke manusia dulu dong. Dia ke monyet-monyet yang lain kan. Harusnya saya bukan melihat Bas Dika. Dia ngomong monyetnya tegas banget di hadapan saya. Jadi dia menyerang monyet yang lain. Akhirnya kan si virus sekali lagi kan dia tidak mau apa ya. Cuma stop di situ. Itu sudah sunatullah mungkin. Jadi dia akan menyebar, kita namanya zoonosis. Dia akan pindah dari monyet ke manusia. Nah, akhirnya kena juga tuh manusia cacar yang mirip yang kena monyet tuh. Nah, sekarang kan lumayan. Kebetulan karena saya bekerja di lab Mas Dika. Jadi memang kita kemarin sampai berapa kali zoom dijelaskan tentang ini. Mudah-mudahan sih tidak sampai jadi wabah ya. Tapi di beberapa negara sudah mulai tuh. Kita tuh selalu gini loh menurut saya. Tertinggal? Ya telat gitu loh. Jadi begitu orang kena baru. Kemudian bandara kita kan dibuka selebar-lebarnya gitu. Kan harusnya kita bisa, ya dong. Membatasan. Jadi orang-orang yang mungkin, orang baru pulang dari tempat yang ada endemis cacar monyet nyata, monkey fox atau m fox sekarang itu. Ya coba di screening dulu. Seperti kalau kita ya, Mas Diki kalau kita ke luar negeri. Kebetulan saya pernah tuh di pelatihan ke Jepang gitu. Itu saya mau donor darah karena mereka tahu saya ditanya dari Indonesia. Nggak boleh. Karena kita endemisnya malaria. Jadi mereka ketat gitu ya. Tapi di sini, nah mungkin kan sekarang banyak TKW, TKI, mohon maaf. Nah itu yang mungkin harusnya kita punya sistem, infrastruktur lagi bicaranya. Balik lagi ke situ. Ya, jadi bagaimana caranya dengan yang sekarang situasi borderless ini, orang bisa kemana-mana, tapi juga kemana-mana bisa bawa penyakit. Ini harus ada yang kita perbaiki. Yang di kontrol gitu ya. Nambah sedikit ya, nyambung dengan pertanyaan tadi. Jadi gini, orang terkena penyakit itu ada banyak faktor. Makanya dalam agama itu kan tidak ada penyakit menular ya. Dalam bahasa agama ya. Tapi kan bahasa kedokteran tetap ada bahasa menular. Itu nggak semua orang kena virus itu kemudian terpapar. Ada faktor lain tuh. Faktor daya tahan tubuh, faktor gizi, faktor istirahat, faktor stres gitu. Nah, itu juga berpengaruh. Makanya tidak serta-merta penyakit itu menular. Itu yang kalau dalam kacamata saya, dalam hukum agama dengan kedokteran, saya coba korelasikan gitu. Nah, kayaknya Indonesia sih nampaknya akan mengarah kepada pandemi lagi tadi yang dikatakan kan. Itu rasanya tidak gitu. Karena kita juga sudah pernah belajar juga. Hanya memang pencegahan lebih baik sih sebetulnya. Screening lah, pembatasan lain-lain itu harus didilai. Dan masyarakat kita kan juga sudah belajar bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, mengerti cara cuci tangan yang baik, dengan hikmah dari pandemi kemarin itu. Dan kita diajarkan juga banyak hal terjadinya COVID-19 itu banyak sekali ya. Mulai dari inovasi, dari walk-home-home, gitu kan. Iya, iya. Oh, ada nih. Ternyata bisa pakai inovasi. Dan lain sebagainya. Kita cuma bisa menggabungkan. Oke, kemudian kita berbicara juga untuk lingkat stress di Indonesia. Mungkin masih berada di bawah Jepang. Tapi saat ini, ini masih usia produktif kata-kata genzi dan milenial. Yang masih ini ya, masih galau gitu ya. Labilnya tinggi. Iya kan, seperti itu. Artinya pemahaman, apa ya, istilahnya penguasaan emosional mereka juga masih labil, seperti itu. Mungkin apa ini dok, yang paling mempengaruhi mereka sih? Kadang-kadang stress kan bisa membuat drop gitu. Iya, betul. Untungnya kan Indonesia ini negara, walaupun bukan negara agama, tetapi kan dalam Pancasila ketuharannya nomor satu. Kemudian pendalaman terhadap agama juga baik. Apalagi di lingkungan kita ya. Kalau ada pengajian tematik dari mulai Cabai Rawit sampai ke Manula ya, itu ada pengajiannya semua. Stress tadi dibandingkan dengan Singapura, Jepang, yang mereka itu tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan. Jadi konsumsi beratnya kehidupan, apapun juga itu yang membuat beban kehidupan itu, dikunyah begitu saja tanpa ada filter agama. Jadi membuat mereka menjadi stressnya berlebihan gitu. Nah, alhamdulillahnya di kita tidak seperti itu. Nah, kemudian juga kan kalau di Indonesia itu, kalau di luar itu kan 17 tahun sudah dewasa, sudah tidak dengan orang tua lagi pendampingan. Kalau kita kan masih ada kedekatan sama orang tua, orang tua masih bisa membimbing. Kemudian asupan-asupan informasi mengenai agama juga cukup luar biasa. Jadi saya pikir stress pasti ada setiap orang pasti. Tapi daya tahan terhadap stress, saya rasa Indonesia lebih kuat. Oke, karena masih ada itu tadi ya. Kalau ada pemahaman bosannya 17 tahun, kalau di luar sudah boleh tinggal sendiri. Oh, sudah menentukan kehidupannya sendiri. Kalau di sini ya masih lah ya. Kadang-kadang umur 30 juga. Itu kebangetan. Tapi ada loh, kayak gitu. Karena ya itu tadi, karena kita berbicara bonus demografi, bonus demografi akan tetapi juga, penyaluran dari masing-masing usia produktif ini kadang-kadang tidak sesuai dengan angka produktif itu sendiri gitu. Oke, Dr. Dadir, kita tadi berbicara bahwasannya Dr. Diki menjelaskan adanya peran agama di situ yang sehingga bisa membuat kita ada bondris, tidak sampai sebegitunya terhadap stressannya. Bagaimana tanggapannya? Iya, saya juga melihat begini. Kita juga sudah mulai menanamkan, mungkin dari sejak bayi ya, anak-anak kita juga kan di dalam lingkungan yang sangat-sangat baik. Kemudian anak-anak juga dididik, dibesarkan dalam lingkungan yang baik, dididik secara agama juga. Kemudian memang yang tadi Mas Dika bilang ya, jangan kelamaan juga menurut saya, dibawa ketia orang tua itu juga tidak baik ya. Jadi memang ya harus punya kemandirian juga. Jadi orang tua itu pada saat anaknya masih bersama dia, itu mungkin bisa mengajarkan, mengajarkan cara menghadapi dan mengatasi masalah. Jadi yang kalau saya lihat sekarang kan, orang cenderung untuk menghindari masalah. Padahal masalah itu ya pasti akan datang, ya whatever lah, ya kamu jadi apa, kamu punya uang sebanyak apapun, masalah akan tetap ada. Tapi menghadapinya, nah itu mungkin harus dilatih. Dan dilatihnya, jangan langsung masalah besar ya. Ya Alhamdulillah di pengajian kita, anak-anak kecil dimulai dengan masalah-masalah yang kecil juga tentunya, kan dengan sesuai umurnya. Ada pengajian cabai rawit, bagaimana dia mengatasi, misalnya dia memerlukan sesuatu, dia harus minta, kalau dia ada permasalahan apa, dia harus mengadunya ke siapa, bagaimana dia harus bersikap, kalau dia menghadapi segala macam. Itu akan dihadapi, dan orang tua menurut saya juga, tidak harus menjadi superhero, untuk menyelesaikan semua masalah. Jadi faktor orang tua itu besar sekali ya. Sekarang itu ada yang namanya mental health gitu. Mental health ini kayaknya selalu tergaung gitu, di generasi-generasi Z dan strawberry ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena kalau dulu, baby boomer, kemudian juga millennial dan lain sebagainya, ini kayaknya tidak sebegitunya gitu. Dokter, ya ini kan salah satunya pengaruh media sosial yang luar biasa, dan mereka tidak pernah bisa lepas dari media sosial kan. Informasi hari ini, hari ini juga detik ini juga mereka bisa dapat, bisa dengar kan. Dan tidak ada batasnya, lintas negara, lintas waktu, semua bisa masuk gitu. Di luar negeri terjadi ini, anak-anak juga di sini juga membaca gitu. Tapi saya lebih optimis ya, untuk bangsa kita, terutama pembinaan yang dibangun oleh LDI, mengenai menanamkan 29 karakter sama anak-anak kita itu, ya salah satunya, memback up anak-anak kita, melindungi anak-anak kita dari pengaruh yang luar biasa, membuat mereka jadi stres gitu. Jadi stres itu kan akibatnya bisa kurang tidur, enggak mau makan ya kan, larinya misalnya kalau ekstrimnya kemudian ke narkoba dan lain-lain gitu kan, semakin menurunkan daya tahan tubuh gitu kan, semakin menurunkan daya tahan tubuh, semakin kemudian terjangkit penyakit, kemungkinannya semakin besar gitu. Jadi pengelolaan stres penting, anak-anak kita juga dilatih bagaimana menyelesaikan masalah, kemudian pendampingan orang tua juga penting, kemudian dari lembaga dakwah juga kita, bagaimana mengajarkan, apalagi kita orang LDI tiap hari tahu kodar ya, takdir itu seperti apa, kodar itu seperti apa semua, oh sudah ada kodarnya, jadi ringan gitu kan, kalau dipikirkan terus ya berat ya, berat ekonomi iya, dan segala pekerjaan lain-lain banyak sekali gitu. Akhirnya bikin status. Kemudian juga kita beralih sedikit ke arah, sekarang itu minuman kemasan, kita paham betul bahwasannya minuman kemasan itu, dan baru-baru ini juga, anak-anak umur 18 tahun, umur 19 tahun udah cuci darah. HADM, cuci darah. Itu kan artinya banyak sekali gula, seperti itu dong, yang saya tangkap, saya sebagai awam ini menilainya. Ini bagaimana dengan fenomena-fenomena ini? Iya, ini yang saya bilang tadi ya, tantangan, permasalahan ke depan ya, di Lampung, saya sempat dikirim sama wartawan, ada anak 7 tahun cuci darah. 7 tahun? 7 tahun. Saya bilang, insya Allah, terus saya tanya, ini kenapa? Dia bilang, dari kecil, dengan apa ya, senangnya itu minum-minumnya yang bergula, saya nggak sebutin mereknya ya, ya itu, tapi bisa sehari berapa bungkus ya, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mungkin. Itu sehari, berarti artinya dari kecil, sebenarnya konsumsi gula itu udah tinggi gitu ya? Tinggi, tinggi sekali. Kalau udah 7 tahun kena itu? Iya. Jadi, ini ekstrim ya, kasus yang ekstrim. Mungkin, tapi kalau misalnya kan, kayak fenomena gunung es kan, kalau ada yang satu yang terlihat, mungkin, yang tidak terlihat, juga mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, yang anak yang 7 tahun itu, dia senang bener, di usia yang sampai dia harusnya cuci darah itu, 2 tahun belakangan itu, dia tidak ada lain minumannya ya itu. Minuman kemasan, pokoknya sehari dia tidak ada minum air putihnya, semua pool minuman, bayangkan ya. Nah, itu memang ini yang sangat miris ya, di satu sisi, mungkin awalnya orang tua untuk menyenangkan, untuk menenangkan anaknya, dikasih yang manis, yang apa, tapi akhirnya kan ketagihan, keterusan, sehingga akhirnya merusak sistem metabolismenya, dan akhirnya terminal state-nya jadi gagal gini. Ini mengerikan sekali dokter, di umur 7 tahun. Karena gula itu ada adik juga ya dokter, ada ketagihan. Lemes kalau sudah tidak minum gula itu. Bahkan untuk anak-anak itu dokter. Iya. Itu juga tentu pengawasan orang tuanya juga. Karena orang tua itu yang penting, anak itu tenang, nggak nangis, itu edukasi orang itu juga penting. Kalau saya senang, kita otokritik berkita sendiri. Orang tua, kita kan yang punya anak nih. Jadi orang tua juga mengajarkan, kritis dengan terhadap produk. Produk sesuatu yang kira-kira ini, kalau dimakan, akan bagaimana. Nah, tadi Kang Diki bilang misalnya, wah ini segala macet sebenarnya, produk apapun yang kita akan konsumsi, biasakan kritis. Saya berapa kali lihat di luar negeri itu, mereka punya, apa ya, pabrik itu punya telpon yang khusus, yang nggak berbayar. Jadi misalnya, kebetulan saya pernah ke Eropa, terus saudara saya kan, muslim dia tahu, kita mau makan apa. Kita masih di toko tuh, kita bisa telpon, ada nomor telponnya. Tidak berbayar ya? Tidak berbayar. Tanpa berbayar, kita telpon, mungkin di Belanda ya waktu itu. Dia telpon, ini ada babi nggak? Kandungannya. Kan kita lihat nih produk nih. Kita lihat. Nah, terus, oh dibilang nggak ada. Oke. Tapi masih, tapi misalnya kita, kok ini kandungannya berapa? Misalnya, harus jelas. Jadi, kita kan yang, kita, you what, are you, you eat? Kamu tuh apa yang kamu makan? Ya, kita harus tahu dong, apa yang kita mau makan, yang kita akan masukkan ke dalam tubuh kita, itu kita harus bertanggung jawab penuh. Kira-kira, ini bakal sehat nggak? Gitu ya. Nah, itu kita tanamkan ke anak-anak kita. Jadi, jangan gampang. saya kebetulan punya anak lumayan, dia masih kecil-kecil, semua bawa bekal. Di sekolah, dia makan bekalnya. Sehat ya? Iya. Harus dikontrol ya? Dan orang tua nyontohin juga. Anaknya disuruh bawa bekal, bapaknya jajan. Makan masih padang. Nggak apa-apa lah, bapak juga udah berumur. Kamu masih kecil. Oke, kemudian juga, kita berbicara tentang menyongsong era bonus demografi ini. Kalau tadi saya udah berbicara sama, orang lingkungan, berbicara juga dengan orang pendidikan, semua rata-rata mendukung itu. Tapi, katanya Mas ada dua pilihan. Pada Indonesia Mas 2045 itu. Nah, terkait dengan itu, pola. Pola hidup. Artinya pola hidup. Yang, mungkin saya pribadi mengamati. Pola hidup, teman-teman, atau juga genzi dan milenial. Karena memang sekarang didominasi dengan generasi itu, Pak. Ini memang saat ini, kenceng-kencengnya banget, kalau nggak ngopi, ngerokok. Nah, ini akan kita bahas nih. Karena ini menjadi sebuah gaya hidup sebenarnya. Kalau, Dr. Diki sendiri melihatnya seperti apa nih? Kalau dari sisi kopi dulu lah, kopi-kopi. Ya, kalau untuk orang-orang yang yang betul-betul pengopi ya, itu rata-rata mereka juga udah paham loh dengan gula gitu. Rata-rata mereka minum kopi tanpa gula, atau gulanya low banget gitu ya. Fenomena ini akan terus berjalan, saya pikir semakin lama, semakin karena... Artinya nggak bermasalah untuk kesehatan atau bagaimana? Ada masalah, sekali lagi, sekali lagi bahwa kita harus bisa membatasi diri. Nah, itu dia. Karena kalau seorang pebisnis kan semakin banyak orang ngopi, mau duduk di situ berapa gelasnya, dia siapin kan. Tapi kitanya sendiri yang harus bisa. Jadi, harus seimbang lah antara apa kemajuan zaman, apa sosial, hubungan sosialnya muncul, tapi informasi mengenai kesehatan pun anak-anak kita harus disampaikan. Dan edukasi itu kan murah sebetulnya, mahal itu kan yang kuratif ya dok ya. Jadi edukasi murah tergantung bagaimana kemudian orang itu mau mendengar edukasi kesehatan. Apalagi sekarang kan informasi dari dunia sosial kan banyak sekali. dari mulai bayi sampai orang tua, pengoroposan tulang, senam, dan itu banyak sekali. Tergantung kita mau menggunakan media sosial itu. Artinya pola hidup semacam ini ya, fine-fine aja, asal dibatasi ya? nggak bisa dibatasi ya. Pembatasannya untuk intinya, tapi artinya dalam kehidupan kemasyarakatannya terus akan bergerak. Oke, baik. Nah, yang perlu kita, apa ya, kita menyoroti bahwasannya warga lembaga dawa Islam Indonesia tidak merokok. Tapi kita melihat bahwasannya kehidupan sosial, Genzi dan milenial ini bahkan yang baru-baru ini saya baca juga angka perokok Indonesia khususnya itu sangat-sangat tinggi. Bagaimana dokter Adit melihat ini? Juara kita. Jadi kalau... Untuk perokok ya? Iya. Jadi kita sudah melampaui, kita nomor tiga sekarang, kemarin kita nomor empat, kita sudah mengalahkan India kalau nggak salah. Jadi kita nomor tiga di dunia, tapi juga juara juga, angka kanker parunya juga jadi naik gitu ya. Jadi memang agak repot kalau menyandingkan promosi rokok sama dengan promosi kesehatan. Lucu nggak misalnya ada maraton tapi sponsornya rokok. Rokok. Main futsal, sponsornya rokok. Jadi kan saya lihat anak-anak habis main futsal, duduk gitu, minum, terus ngerokok. Olahraga sih, olahraga, tapi ngerokok. Tapi makanya itu jadi kayak faradoknya Indonesia itu di situ. Jadi memang ya itulah negara kita ya. Di apa ya, kecanduannya gitu ya, jadi memang harus kita ya kesadarannya ya kita mau nggak mau ya. Kebetulan memang saya lihat pemerintah sudah mulai sih menaikkan harga rokok gitu ya. Kemudian juga apa namanya harusnya juga warung itu atau tempat jual rokok itu nggak boleh anak-anak di bawah 17 tahun segala macam gitu. Halik lagi lah, supaya yang gimana. Sekali lagi, kalau saya melihat fenomena ini dengan dakwah yang kita sampaikan, kan kita itu dakwah Bilisan dan Bilhal ya. Bilhal ini menunjukkan bahwa warga Yadi berkontribusi besar bagi kesehatan bangsa. Warga Yadi tidak merokok. Insya Allah sehat. Minimal parunya ya. Minimal parunya sehat gitu. Dan uang untuk rokok bisa dialihkan untuk gizi anak-anak kan. Itu juga meningkatkan daya tahan tubuh, kecerdasan, dan lain-lain. Jadi luar biasa kontribusi Yadi ini. Saya bangga jadi orang Yadi ini. Itu nyata. Itu nyata sekali. Terima kasih sekali lagi, dok. Ini sudah berbicara panjang lebar terkait dengan kesehatan. Khususnya POV dari DPW LDI, baik Lampung, dan juga Jawa. Walaupun baru balik dari Bali. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Siapai. Kesehatan lagi. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumluhera sudah bergabung bersama kami. Dan Lainers, terima kasih. Alhamdulillah jazakumluhera sudah menyaksikan tayangan ini. Terus dukung akun ini dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Serta share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa saksikan terus Lain Stock hanya di LDI TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.